Akibat sopir mengantuk, sebuah mobil tangki milik Pertamina menabrak mobil angkot yang sedang berhenti mengambil penumpang di ruas jalan Trans Sulawesi. Satu penumpang meninggal di tempat dan sebanyak lima orang penumpang lainnya luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil tangki milik Pertamina menabrak mobil angkot yang sedang berhenti mengambil penumpang di ruas jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Binuang, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat kecelakaan ini, satu penumpang meninggal di tempat sementara lima penumpang lainnya luka parah. Kejadian berawal saat mobil tangki pengangkut BBM ini melaju kencang dan menabrak mobil angkot yang ada di depannya. Saat itu, mobil angkot tengah berhenti di bahu jalan untuk mengambil penumpang yang hendak menuju ke pasar. Diduga pengemudi mobil tangki berkendara dalam keadaan mengantuk hingga menabrak angkot. Di atas rumah maka baru ada kejadian. Jadi setelah itu saya bilang, duduk kembali karena saya pikir mobil tangki yang meletus itu, jika ini tidak ada orang menandis, baru saya turun ke kecelakaan itu. Itu seperti apa kita lihat tadi waktu kita lihat bagaimana kondisinya? Ya, mobil. Ya, seperti mobil itu kalau kepesbannya. Ya, itu. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Polman yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sopir masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan kini diamankan di Polres Polman. Kuda penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.